Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami sayang dan rahmati Allah Allah mencontohkan juga di dalam surah Qaf yang kaitannya dengan Ar-Rahman yakni adanya kaum-kaum yang tidak takut sama Ar-Rahman yang tidak peduli dengan Ar-Rahman yang tidak sayang dengan Ar-Rahman tidak segan dengan Ar-Rahman enggak ada perhatiannya sama Ar-Rahman diungkapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surah Qaf yakni misalkan di ayat ke-12 dan 13 serta 14 bahwa kaum Nuh kemudian kemudian kaum Mu'ad kaum Fir'aun dan kaum Yalud kemudian kemudian As-Sawul Aikah wa kaum Mutubba ya mereka adalah contoh-contoh orang-orang dan kaum yang tidak khasya Rahman yang tidak takut kepada Ar-Rahman kita lanjutkan pembacaan surah Qaf bagian-bagian yang terakhir mudah-mudahan kali ini tak ada burangan kepanjangan sehingga bisa menyelesaikan surah Qaf baik saudara-saudara semua sudah siap dengan Al-Qur'annya kita mulai dari ayat ke-36 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطَشَا فَنَقَّبُوا فِي الْمِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّوُبَ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُوعِ الشَّمْسِ قَبْلَ تُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبَ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاصَبِّحْهُ وَأَدْبَارُ السُّجُودَ sebentar ya kita coba lihat ayat 39 dan 40 ada kemudian dalam tanda petik kewajiban buat kita perintah dari Allah seruan dari Ar-Ruqman agar kita bertasbih memuji Allah SWT pagi dan petak saya mengingatkan diri saya dan teman-teman semua sudah belum tahu mempelajari, menghafal membaca zikir pagi dan petak zikir pagi dan sore bila belum insya Allah وَمِنَ اللَّيْلِ فَاصَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودَ dan juga kemudian di waktu malam ya perhatikan terjemahnya di layar kaca perhatikan وَمِنَ اللَّيْلِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاصَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودَ ya ternyata kita gak begitu tuh tidur tidur aja kita boro-boro ingat sama Allah kalau sama masker kita ingat tapi sama wudhu ya Allah sama zikir sebelum tidur ya Allah sama ingat sholat malam wudhu lanjut ayat 41 ya وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِي مِمَّكَانٍ قَرِبَاً يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقَّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرِ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارُ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدَ coba lihat lagi terjemahnya ya ayat 45 lihat lagi saya ulangi ya نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارُ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدَ صَدَقَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ lihat sudah فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدَ ingatkan dengan Qur'annya kami ini sesiapa yang mau takut terhadap janji-janjiku bahwa surga itu benar, neraka itu ada siksa kubur itu terjadi hari hisap akan ditegakkan padang mahsyar itu benar-benar kita akan alami nah kita lihat nih kaitannya misalkan dengan surah dengan Asmaul Husna Ar-Rahman surah Al-An'am 155 Al-An'am 155 وَهَذَا كِتَابٌ أنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ dan inilah kitab maksudnya inilah Quran أنزَلْنَاهُ مُبَارَكُنْ yang kami turunkan yang mana Al-Quran itu Mubarakun terberkati jadi jika hidup saudara kurang berkah nyari rezeki tapi gak cukup itu bawaannya gaji gede tapi Masya Allah hutangnya juga gede penghasilan banyak beban juga banyak kayak kagak ada berkahnya gitu banyak makanan gak bisa dimakan kenapa? macam-macamnya sebabnya ada larangan ini, larangan itu, penyakit itu penyakit itu punya rumah, gede, kayak istana tapi gak pada ngumpul orang ini berantem melulu orang ini kersang, kering kalau gak berkah gitu ya yang mulut bawaannya bisa jadi kita gak deket sama Quran gitu kalau kita lihat Quran Surah Qaf Surah ke-50 ayat 45 فَذَكِّرْ بِالْقُرْعَنَ maka berikanlah peringatan dengan Quran nah, bagaimana kita mau memberi peringatan dengan Quran kalau kita gak bisa baca gak bisa nulis Quran gak ngerti kandungannya karena itu buat mendekatkan diri kita kepada Ar-Rahman salah satu yang harus kita kemudian usahakan betul adalah pahami kitab Allah pelajari cara bacanya cara nulisnya supaya apa? supaya kita bisa mengikuti dan menjadi orang yang bertakwa lalu kemudian kita bisa diberikan Rahman Turhamun ini adalah bentuk turunan dari Rahman supaya kemudian kita bisa merasakan Ar-Rahman ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita pahami kitabnya ikutin bertakwa kemudian diberikan Rahman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih